Kalau Anu itu orang pertama kali di Gunung Mutis, atau di Cagar Alam ini, atau di hutan ini, atau di Fatung Nasi. Tiga orang raksasa, manusia raksasa, yang dulunya itu mereka berangkat dari bahagia timur ke arah barat. Satunya yaitu Fatu Kopa yang ada di Amluban Timur. Fatum Nasi Fatum Nasi artinya batu tua, pohon tua ada di sini, batu tinggi ada di sini, kemudian pohon ada jengkot atau lumut, atau batu ada jengkot atau lumut ada di sini. Nah, ada dua diretan batu, satunya dia berdiri tetap di tempat, itu namanya Feynman. Feynman artinya kembali ambil, sedangkan satunya itu yang bagian atas dia memanjang sampai di Gunung Mutis itu, yang Anu punya, yaitu namanya Isu. Jadi, kalau kedua suku besar ini, tetapi kalau Feynman dan Feynman itu baik, sedangkan Isu itu Anu, jadi kalau Anu itu orang pertama kali di Gunung Mutis, atau di Cagar Alam ini, atau di hutan ini, atau di Fatum Nasi. Sedangkan kalau Feynman itu, itu tiga orang raksasa, manusia raksasa, yang dulunya itu mereka berangkat dari bahagia timur ke arah barat. Satunya yaitu Fatu Kopa yang ada di Amluman Timur, yang seperti kapal itu, itu juga manusia raksasa menurut sejarah atau cerita leluhur saya, saya generasi ke-9. Nah, ini kebetulan, Fatu Kopa itu tetap di situ, dia seperti kapal, sedangkan Feynman itu yang ada di sini. Nah, kenapa dikatakan Feynman? Karena itu saat datang sampai di sini, nanti Fatu Sinai yang terus di Oipole, di Kabupaten Kupang, di dalam laut itu juga, dia seperti kapal itu, dia terus sampai di sana. Sedangkan Feynman nanti datang sampai sini, kebetulan sudah sampai di Isu atau angin punya batu, akhirnya saat itu dia lupa ini kapak, lupa kapak, mau kembali ambil, akhirnya ayam berkokok, sudah siang, akhirnya tidak kembali ambil, dia berubah bukan manusia raksasa lain, tetapi dia berubah menjadi batu, dan batu itu model ke kapal sampai hari ini. Feynman artinya kembali ambil. Jadi, akhir-akhir ini Pak, kita sebagai suku angin dengan bayi itu, atau Isu dan Feynman itu, itu kita pun cap-cap hewan, seperti kuda, seperti sapi itu nanti capnya cap kapak, karena tadinya itu, yang lupa kapak itu mau kembali ambil, akhirnya tidak jadi ambil, karena sudah siang, tetapi kita pertahankan itu sebagai tradisi, akhirnya kita pun cap-cap hewan, cap kapak, dan mungkin sebentar Bapak bisa foto. ada di tiang, ada tiang di sini, tidak ada tiang di rumah, itu yang, jadi akhirnya, karena batu, kedua batu tinggi ini, yaitu Isu Feynman, mereka, dia boleh bilang, itu batu pertama, dan batu tua di sini, akhirnya kasih nama itu, fatu nasi, fatu nasi artinya batu tua, ya. Oke Bapak, jadi ada kaitan juga dengan batu di fatu kopa sana Bapak? Ya, kaitan dengan batu di fatu kopa, dan kaitan juga, ini, fatu sinai, atau batu sinai, yang ada di, di dalam laut, di Wepoli, di Kabupaten Kupa. Ya, berarti yang selama ini kan, orang mengenal fatu nasi itu, yang di sana itu Bapak Bim. Kalau cerita fatu nausus, bagaimana Bapak? Nanti itu, pentingnya dari masing-masing, toko masyarakat, karena ada beda-beda di pengsejarah. Jadi, entah, dia pengceritanya bagaimana, nanti bisa konfirmasi, di konfirmasi ke mereka. Kepada mereka. Serangkan kalau fatu nasi, ini ya, sekarang kita ada di fatu nasi. Oke Bapak. Kalau gunung mutis, bagaimana Bapak? Kalau gunung mutis, saya biasanya dikritisi oleh orang lain. Mereka bilang, itu mereka kaitkan gunung mutis itu, dengan Alkitab. Jadi, mereka bilang begini, Mumtis. Tapi, tapi saya bilang begini, kenapa kita punya leluhur saat itu, mereka tidak kasih nama Mumtis. Hanya sebatas mutis saja. Jadi, kalau, Mumtis itu artinya, sudah genap. Tapi, kalau untuk mutis di sini, menurut sejarah, saya punya leluhur itu, mutis artinya, mencair, menetes, melele, supaya dapat dikonsumsi oleh semua makhluk, karena, empat sumber mata air, dia bersumber di gunung mutis. Jadi, empat sumber mata air itu, dapat dikonsumsi oleh semua makhluk. Jadi, mutis artinya, menetes, mencair, melele, untuk dapat dikonsumsi oleh semua makhluk. Dan, mutis ini, ini juga merupakan, satu, kita punya mama, atau nonat cantik, yang dapat menyusui semua makhluk, di daratan pulau timur. Dan, umumnya, seluruh dunia juga, karena kaitan dengan, satu mata air ritual, yaitu, saya punya mata air ritual, yaitu, wilna anin, wilna anin itu, yaitu, mutis dikelola oleh TTS, barna ini dikelola oleh, TTI, TTIU, di tengah-tengah kedua punca itu, yang muncul wilna anin, saya punya air ritual, dari leluhur. Tetapi, karena, air itu, nanti dibawa ke TTIU, di KKF sana, proses mutis gua, sedangkan, perpipaan yang besar-besar, yang lain itu, nanti, menuju, sepanjang jalan, menuju, menuju, kota Soe. Jadi, semua kabupaten ini, dapat merasakan, saya punya air ritual itu. Jadi, kalau mempahamnya, saya mau kembali ke hak ulaya, itu apa, saya bisa gelap. Tetapi, saya hanya takut undang-undang. Undang-undang, fasal 45, ayat 33, fasal 33, ayat 3, itu, menyatakan bahwa begini, bumi air kekayaan, alam-alamnya, dikosian negara, tetapi, diusahakan sebaik-baiknya, untuk kemakmuran. kemakmuran rakyat. Itu dia pun, kalau kaitan dengan, well, mutis itu seperti itu. Bapak, kemudian ada cerita lagi, bahwa, di mutis itu ada, kalau misalnya kita meninggal, roh kita itu ada di sana, begitu, Bapak? Nah, ini begini, Bapak. ada dua titik, ada dua titik, satunya itu namanya, nitun bonnet, atau, timpat hirin dari leluhur, atau, timpat hirin setan-setan, kalau kita omong kasir, timpat hirin setan-setan, atau, timpat hirin, atau timpat bonnet, daripada, kita punya leluhur. Terus satu lagi, namanya, gua, gua lulat. Gua lulat itu, gua bertulis, karena kalau umpamanya, ada, ada orang yang meninggal, malam, malam kemarin, nanti pagi ini kita pergi, nanti, timpat bonnet itu, tanda-tanda bekas kaki itu, ada di situ, baru kas nama itu, nitun bonnet, atau, timpat hirin, atau, timpat bonnet, daripada leluhur hadis itu. Kemudian, nanti, kita pergi lihat lagi, di gua, gua lulat, atau, gua bertulis itu, nanti ada, ada tanda coretan-coretan. Bukan tulis nama orangnya, tetapi, nanti ada coretan-coretan. Kadang-kadang, orang bilang, ada tulis nama, condek. Itu mereka omong kosong, karena, saya sudah ulang-ulang, cek, tetapi hanya coretan-coretan saja. Jadi, kalau malam kemarin, kalau orang meninggal, nanti kita sampai di sana juga, nanti kita lihat tanda-tanda itu. Ada coretan, bukan nama. Bukan nama, hanya coretan-coretan. Ya. selamat menikmati selamat menikmati